Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah kembali lagi di channel aku Maria Ulfa gimana nih kabar bunda-bunda di rumah semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat amin Alhamdulillah untuk hari ini aku mau ajak bunda untuk belanja karpet karena karpet di rumah aku udah keliatan jelek ya bunda makanya aku mau beli yang baru nah ini aku udah nyampe di tokonya aku beli di daerah sini karena memang agak dekat sama lokasi rumahku kemudian ini aku juga tau dari Shopee ya bunda makanya aku gercep aja langsung kesini dan menurut aku disini sangat recommended banget ya bunda karena menurut aku karyawannya itu baik-baik terus pelayanannya juga gercep semua mulai dari A sampai Z karyawannya itu detail banget cara menjelaskannya oke bunda langsung saja ya disini aku udah pulang ya bunda terus aku udah mandi juga karena tadi waktu di jalan itu memang gerah banget karena cuacanya di luar itu sangat panas nah sebelum aku pasang karpet disini aku terlebih dahulu untuk pindah-pindahin barang yang ada di ruangan tamu karena memang rencananya aku mau pasang di ruangan tamu aja ya bunda untuk barang-barangnya disini aku pindahin ke ruangan dapur karena di ruangan dapur memang agak sedikit luar dan untuk sofa-sofanya itu enggak aku pindahin ya bunda ya karena aku pasang karpetnya itu sendirian jadinya aku enggak kuat misalkan aku pindahin sofanya juga makanya nanti aku lihat-lihat dulu cara pemasangannya gimana nah sebenarnya aku itu hari ini mau masang karpet lantai itu bareng suamiku berhubung dia itu enggak bisa makanya aku pasang sendirian setelah barang-barangnya udah aku pindah semua disini aku lanjut mau bersihkan ruangannya ini dulu biar nanti pas pasang karpetnya itu enggak kotor dan untuk karpet yang sebelumnya disini enggak aku lepas ya bund jadi aku langsung tumpuk aja di atasnya atau aku langsung topangkan saja di atasnya biar pas waktu aku kasih lem itu enggak lengket ke gabinnya sebenarnya tadi pagi udah aku sapu ya bunda tapi ini masih kotor aja sebenarnya tadi pagi udah aku sapu ya bunda tapi ini waktu aku sapu lagi masih ada aja kotoran dan debu-debunya mungkin karena ini kotoran dari karpet yang ada di bawah sofa itu makanya debunya itu masih banyak setelah selesai aku sapu semua disini aku langsung saja mau pasang karpetnya nah karpetnya ini sangat berat banget ya bunda enggak tahu ini beratnya itu berapa kilo mungkin sekitar 15 kilo atau 20 kilo dan ini aku beli karpetnya itu ukuran 7 meter kali 2 meter kemudian untuk per meternya itu harganya Rp50.000 jadi misalkan kita beli setengah meter itu harganya Rp25.000 dan untuk kualitasnya menurut aku ini udah bagus ya bunda terus kemudian juga tebal cocok banget misalkan dibuat untuk karpet lantai dan untuk karpet yang sebelumnya itu aku beli harga per meternya itu sekitar kalau nggak salah Rp11.000 tapi ya gitu ya bunda cepet rusak karena ada harga pasti ada kualitas dan untuk karpet yang udah aku beli ini teksturnya itu tebal kemudian enggak gampang sobek misalkan aku tekuk-tekuk dan juga waktu saat digunting itu enak banget ya bunda misalkan mau kita pola atau kita garisi itu teksturnya itu lebih kayak bisa diikuti nah setelah aku udah garisi terus kemudian udah aku ukur disini aku gunting tapi sebenarnya ada minusnya juga ini enggak ada ukuran atau garisnya itu bun biasanya kan ada misalkan kita beli karpet itu pasti ada ukuran yang seperti garisan atau bentuknya kotak-kotak itu jadi mempermudah untuk kita cara menggunting terus cara mengukurnya dan kalau bisa misalkan kita mau pasang karpet lantai itu jangan sampai sendirian kayak aku ya bunda ya jadi kalau bisa itu berdua atau bertiga enggak papa lebih baik karena misalkan kita ngukur terus kita mau pasang sendiri itu agak sedikit susah susahnya karena memang kita harus benar-benar ngukur terus enggak ada yang megangin juga terus enggak ada yang ngangkat-ngangkat nah seperti ini misalkan kita mau angkat-ngangkat meja itu agak sedikit susah ya bunda ya misalkan enggak ada temannya tapi enggak papa lah ya bunda ya sekali-kali kita mencoba untuk hal yang sangat merumitkan ini karena misalkan aku nunggu suamiku itu enggak bakalan kepasang ini karpet jadinya aku terpaksa buat masang sendiri oh ya ini aku merasakan agak sedikit kesusahan waktu aku mau masukkan ke dalam sela-sela pintu soalnya kan padahal ini udah ukurannya udah aku paskan tapi tetep aja ukurannya masih kurang pas ya bunda tapi meskipun enggak pas aku tetep paksa-paksa biar posisinya itu pas ya bund nah selanjutnya disini aku mau pasang bagian di bawah meja sini disini aku langsung aja gunting karena udah aku ukur sebelumnya oh ya untuk bagian disini enggak aku pasang full ya bunda karena karpet plastiknya sudah tinggal sedikit takutnya nanti pas enggak cukup misalkan aku buat untuk ruangan tamu ini dan selanjutnya disini aku lanjut saja pasang untuk bagian kamar jadi untuk kamar ini enggak aku pasang semuanya jadi aku pasang yang bagian enggak ada perlaknya atau karpetnya karena memang karpet lantainya sudah tinggal sedikit takutnya nanti misalkan aku full kan enggak bakalan cukup kamar utama dan kamar kedua itu belum aku pasang juga makanya aku lebih memaksimalkan yang penting yang enggak terpasang karpet itu aku tutupi dengan karpet ini gak apa-apa lah ya bunda meskipun enggak aku full kan untuk karpet lantainya yang penting sudah terlihat rapi terus yang bolongan-bolongan itu enggak terlihat juga dan langsung saja disini aku mau pasang terlebih dahulu untuk di bagian sini agak sedikit sulit ya bunda karena memang tempatnya agak terlalu sempit kemudian juga banyak ketekukan makanya kelihatannya memang agak sulit dan setelah semuanya sudah selesai aku pasang karpet lantainya disini aku langsung saja lem pakai Raja Wali ya bunda soalnya kalau misalkan di lem pakai lem Raja Wali lebih kuat terus kelihatan lebih rapi nah jadi awal-awal itu aku waktu pasang karpet yang warna motif kayu yang sebelumnya itu aku lem pakai solasi dan hasilnya menurut aku masih kurang rapi terus kelihatan juga misalkan ada bekas lem solasinya makanya aku ganti sama lem Raja Wali ini dan untuk cara ngelemnya itu kalau bisa jangan sampai kena ke gabinnya ya bunda biar gabinnya nanti enggak ada bekasnya jadi cara ngelemnya itu sesuaikan sama ukuran yang menjadi tumpuan yang di bawah ya bun biar lemnya itu tidak nempel di gabinnya dan setelah pemasangan karpet lantainya sudah selesai disini aku mau lanjut ngeberesin karena mau aku bersihkan dulu lantainya sebelum barang-barangnya aku pindah karena ya memang sangat berantakan banget ya bun ya karena ya memang aku masang karpet lantai ini aku sendirian ya bun ya nggak ada yang bantuin jadinya semuanya alat-alatnya itu berantakan nah setelah semuanya udah aku beresin disini aku langsung saja sapu-sapu supaya pas aku mindahin barang-barangnya ini dalam keadaan bersih masyawa banget ya bun ya disini aku masang karpetnya itu nggak terasa udah hampir satu jaman lebih kalau nggak salah tapi nggak apa-apa lah ya bun ya meskipun agak sedikit capek yang penting pekerjaan pasang karpet lantainya udah selesai kemudian udah nggak pusing lagi tiap harinya mikirin karpet yang udah pada bolong terus misalkan aku buat nyapu juga lebih enak nggak ada yang nyangkut-nyangkut terus lebih terlihat bersih juga dan setelah semuanya lantainya sudah bersih disini aku lanjut saja mau mindahin barang-barang yang tadi udah aku pindah ke dapur dan disini aku bersyukur banget karena aku bisa pasang karpet sendiri ya meskipun tadi sedikit capek terus agak bingung juga cara masangnya terus aku juga bingung cara ngukurnya gimana tapi alhamdulillah semuanya sudah selesai oke bunda sekian ya untuk ceritaku hari ini semoga dengan sharing-sharing ini bisa bermanfaat buat bunda-bunda di rumah dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan serta kebersihan rumah kita oke bunda jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati